peternakan burung lovebird romansa lbf berlokasi di balik lopan ya diharapkan bisa menambah semangat kita dalam memelihara burung lovebird ataupun peternak burung lovebird ya sebagai pemanis atau bunyi-bunyian di depan rumah maka sebisa mungkin kita berikan yang bersih gitu ya sehingga terlihat dari di luar tetangga melihat terawat kebersihannya boleh dibaringkan untuk kita mudah dalam melihatnya teman-teman seperti ini ini harganya kalau baru saat ini sekitar 150an ribu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro 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 kembali lagi di channel youtube saya Romansa LBF di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara memasang kandang kapsul ya teman-teman jadi kandang kapsul ini barusan kita cuci dan saat ini akan kita lakukan merangkit ya karena sudah terpisah-pisah dan baru saja kering memang tidak baru tapi setidaknya dengan kita cuci bersih seperti ini diharapkan bisa menambah semangat kita dalam memelihara burung lovebird ataupun peternak burung lovebird ya kalau bicara soal peternak burung lovebird agak berbeda karena memang ketika burung lovebird indukan itu kita ternak kita tidak perlu harus sering-sering membersihkan kandangnya karena itu dapat mengganggu ketenangan di dalam kandang ternak nah berhubung ini nanti adalah kandang yang akan kita gunakan untuk sebagai hiasan depan rumah ya sebagai pemanis atau bunyi-bunyian di depan rumah maka sebisa mungkin kita berikan yang bersih gitu ya sehingga terlihat dari luar tetangga melihat terawat kebersihannya kemudian juga kita semangat gitu dalam memberikan makan menambah air minum dan sebagainya nah di depan sini ada burung lovebird yang usianya cukup dewasa ya albinonya cukup ginak kita lihat bahwa dia seperti ini karakternya ya prediksinya betina namun kemarin kita coba gandeng dengan pejantan duda belum mau jodoh ya seperti itu nah dia sudah lebih lama dengan paskun yang di tengah itu yang di atas tangkringan jadi nanti rencananya kandang yang baru saja kita cuci ini akan kita tempatkan burung albino ini dan paskun yang di tengah itu seperti itu teman-teman supaya mereka bisa terlihat lebih bersih gitu ya dan mudah dalam proses pemantauannya ketika nanti apakah mereka akan berjodoh atau tidak seperti itu langsung saja teman-teman disini kita tersedia ada satu ini adalah gantungannya ya kemudian ini ada bautnya nah cara pemasangannya tentunya cukup mudah ya teman-teman sebenarnya yaitu prosesnya seperti ini dan kita harus pasang disini nah boleh dibaringkan untuk kita mudah dalam melihatnya teman-teman seperti ini tinggal dipasang murnya saja disini teman-teman udah pengaitnya juga untuk mengaitkan antara kandang dengan teboknya kita perkuat dulu untuk bautnya ya dan buat teman-teman jangan lupa untuk di like serta subscribe ya dan nyalakan loncengnya supaya nanti ini apabila kita posting video teman-teman menjadi orang yang pertama tahu dan bisa langsung menyimak sharing-sharing dari peternakan romansa lbf seperti itu teman-teman nah sudah cukup kuat ya untuk kita buktikan lagi bagaimana kekuatannya kita bisa cek seperti ini kita putar kita ini cukup kuat teman-teman teman-teman kemudian kita pasang kita gabung dengan teboknya ya pastikan dia bisa masuk semuanya teman-teman ya dapat nah ini harganya kalau baru saat ini sekitar 150an ribu teman-teman dan untuk kakinya yang dibawa ini mudah patah sehingga diharapkan ketika teman-teman menggantung pastikan sudah kuat permanen gantungannya cantelannya dan pastikan tidak ada potensi jatuh ya teman-teman karena ketika kandang kapsul ini digantung dan jatuh yang pertama adalah kemungkinan besar terjadi kerusakan pada tebok selanjutnya yaitu bisa membuat stres pada burung dan bisa sampai kematian teman-teman nah jadi itu yang harus kita jaga ya teman-teman seperti ini cara pemasangan untuk kandang kandang kapsul selanjutnya sharing dari pemasangan kandang kapsul semoga bisa bermanfaat buat teman-teman jangan lupa di subscribe like dan komen untuk sharing-sharing seputar dunia lovebird lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh